Halo sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kami ada mobil kijang innova sobat ya yang menurut pemiliknya setirnya belok ke kiri seolah berat ke kiri untuk itu mari kita cek saja kita tes coba bagaimana apa betul sebelah kiri apa ke kanan nariknya jadi seolah kalau bawa mobil ini nahan setirnya jadi maunya nahan seperti ini karena dia mau belok ke kiri terus baiklah kita tes aja coba apa kendalanya yang ada pada mobil ini baiklah sobat semua kita tes coba setirnya bagaimana nah posisi lurus kita lepas ya nah tuh dia belok ke kiri sobat ya tuh nah seperti ini ini sedikit sebetulnya enggak enggak banyak enggak enggak sedikit ini sedikit kayaknya tapi dia tetap larinya ke kiri enggak lurus nabrak patok oke sobat semua nanti kita cek apa yang ada pada mobil innova bensin ini sehingganya setirnya belok ke kiri baiklah sobat semua baiklah sobat semua mobil innova ini yang setirnya agak narik ke kiri bisa tonton lewat video kami caranya bisa praktek sendiri nanti di rumah begitu juga kepada para pemula bisa tonton juga video kami bagaimana cara menyeimbangkan atau menyetabilkan setir ini sehingganya tidak bersebelah oke para pemirsa semua jadi langkah selanjutnya untuk mengatasi setir narik ke kiri kita setel saja bagian rack in nya tapi kita jangan lupa ya kita luruskan dulu setir sini posisi setir lurus ke depan jangan sampai menceng kemudian kita cek sekarang eee bannya rodanya bagaimana kita cek nah disini bisa kita gunakan benang sobat ya bisa kita gunakan benang seperti ini kita cantelkan di belakang baut baut nah seperti ini oke tarik mat ke depan seperti ini sobat ya kita cantelkan di baut baut pokoknya lihat baut disitu kita cantelkan saja kemudian kita tarik benang ke arah depan dari belakang ke arah depan ya sobat ya nah seperti ini oke seperti ini posisi lihat setir lurus setir tadi kita sudah luruskan nah ini ban yang sebelah kanan sobat ya ban sebelah kanan bagaimana kelihatan lurus kurang kemana oke disini masih ada selah sobat ya nah ini jadi kurang kurang pas nah kita luruskan saja dari setir bagaimana pas sobat ya nah posisi ban sebelah kanan ini berarti pas sobat ya soalnya lihat disini ini nempel disini juga pas nempel lurus ke belakang sobat ya jangan lupa kita tarik benang dari belakang sehingganya ban ke depan ini lurus nah seperti ini jadi posisi setir juga lurus kemudian kita sekarang cek yang sebelah kiri ini sebelah kanan lurus kita cek yang sebelah kiri bagaimana oke kita cantelkan lagi di bautnya sobat ya tarik saja baut disini apa yang kira-kira bisa dibikin cantelan nah seperti ini oke matarek iya seperti ini sobat ya ini ban sebelah kiri jadi posisi posisi kita benang dari ban sebelah kiri belakang kita luruskan ke depan nah ini sobat ya ini yang sebelah belakang ban depan bus sudah nempel kemudian kemudian yang sebelah depan belum nempel berarti memang ban ini mingkup sobat ya mingkup jadi bisa jadi memang dari sini setir bisa lari ke sebelah kiri karena ban disini tidak lurus benangnya dari belakang ke depan nah ini masih ada selah satu jari sobat ya sedangkan disini sudah sudah mepet ini pada bagian ban depan sebelah kiri berarti posisi ban depan ini kurang keluar sedikit baiklah sobat semua untuk mengatasi ban menceng atau mingkup seperti ini kita bisa setel dari arah rack in bawah kita bisa setel dari arah rack in bawah nah yang sebelah berarti ini yang kurang pas ban sebelah kiri sobat ya kita bisa setel dari rack in nya ini nah ini ada rack in disini sebelah kiri kita kendorkan saja bautnya itu baut berapa itu baut dua kita kendorkan saja dulu bautnya cara bautnya ditar jalan rata rata di rata kiri kiri kita kiri kita kendorkan saja umurnya dulu seperti itu nanti untuk penyetelan atau penyetelan pada band kita putar yang asnya itu tunjukkan nah ya itu pakai baut 14 disitu diputar yang jelas si band depan ini kurang keluar dari sini kurang keluar arahnya oke sobat coba setel yuk terus terus ya terus 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 masih jauh ya terus ya terus 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 stop coba agak dikurangin lagi kurangin dulu kurangin terus stop udah baiklah sobat semua jadi kita jangan paskan dulu cara penyetelan pertama sobat ya jadi masih kita kasih sisa kira-kira setengah senti nah seperti ini benangnya kita kasih sisa setengah senti bagian depan kemudian untuk langkah selanjutnya kita luruskan kembali kita cek kembali pakai benang ban yang sebelah kanan masih posisi tetap lurus atau berubah oke sobat kita cek dulu kita ambil dulu benangnya yuk kita cantelkan kembali nah ini ya ban yang sebelah kanan sobat ya coba tarik benangnya gimana mat masih lurus gak menceng oke posisi berubah sobat ya nah disini yang bagian bagian belakang paskan gak gak pas ya bagian belakang tidak pas kemudian bagian depannya kita paskan pas ya depan sini belakang gak pas ini bagian sebelah kanan kemudian kita luruskan dulu lagi dari setir sobat ya kita luruskan dulu dari setir ini setirnya juga berubah kita luruskan dari setir gimana kurang nah pas nah kita luruskan dari setir sobat ya nah ini bagian belakang roda depan belah kanan oke sudah lurus ya nah kemudian untuk langkah selanjutnya kita tarik kembali benang kita cek lagi ban yang sebelah kiri ini sudah lurus bahkan sudah lurus kemudian kita sekali lagi cek coba yang sebelah kanan oke tarik oke kita tarik benang sebelah kanan lebih lebih ya coba kita lihat nah ini sobat belum ketemu berarti ini bagian sebelah kiri masih longgar sekarang berubah yang longgar yang bagian belakang yang depan sudah pas baiklah sobat semua kita langsung setel lagi saja dari rack in nya ya setel itunya oke terus 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 stop dah baiklah sobat semua ini sudah lurus masih kita sisakan di sebelah sana kira-kira setengah senti sobat ya masih kita sisakan setengah senti untuk untuk menghasilkan kelurusan ban ini oke sobat jadi tidak tidak bisa sekali jadi namanya sporing untuk itu kita cek lagi ban yang sebelah kanan kanan kita tarik lagi benangnya sobat ya oke mas tarik gimana 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 terus enggak kurang ini masih kurang sedikit kan ini yang depan ya yang depan ya coba yang belakang pas yang depan kurang 1 mili kurang 1 mili oke kita luruskan dari setir lagi sobat ya kita bisa luruskan dari sini untuk bagian kanan di rumah gimana kurang ke kanan gimana kurang 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 kemana ini masih kurang lepas ya pas pas banget pas banget tuh udah luruskan setir juga udah lurus oke kita cek lagi sebelah kiri kalau memang sekarang sudah lurus sebelah kiri berarti berarti baut track in bisa kita kencangkan sobat ya itu kita cek lagi oke coba gimana kurang lurus ya terus nah pas tengah itu ya pas pas lowongan tengah terus pas oke sobat coba kita cek coba coba man oke sudah pas sobat ya lurus lurus jadi antara benang ban depan bagian depan ban belakang juga sudah pas sudah lurus sudah nempel semua kemudian sebelah sana sebelah kanan juga tadi sudah lurus untuk itu bisa kita kencangkan baut track in sobat ya seperti ini oke kita kencangkan saja nah untuk pengencangan rack in kita tahan asnya sobat ya kemudian kita kencangkan bagian murnya ya seperti ini agar kita untuk motor asnya jadi kita tahan pakai kunci 14 jadi jangan sampai goyang kunci penahannya agar tidak berubah ke arah bannya ya seperti itu oke mat kita kencang mat baiklah sobat semua kita lihat sip mat bagus banget mat oke lurus sip kemudian untuk selanjutnya bisa kita cek seperti tadi apa masih lari ke kiri atau tidak si setir pada mobil Innova ini baiklah sobat semua kita langsung tes lagi saja kita cek gimana masih lari ke kiri atau tidak oke sobat kita tes dulu gelap ya lebih hujan teman hujan coba terima kasih selamat menikmati kebetulan disini udah mau hujan mendung sobat ya oke kita tes coba bagaimana setirnya nah sekarang udah agak-agak narik ke kanan oke lurus ya kita marah ke kanan tapi gak narik sekarang gak narik ke kanan ke kiri tadi kan narik kesini nahan kita sekarang udah gak nahan tuh tuh enggak enak udah mat kalau tadi narik kesini kita nahan gini tadi terus kan coba kita ambil jalan lurus ya coba jalannya juga jelek gak bisa bisa hanteng bisa hanteng tuh liat toster ya jalan le На le ternanya keek just r up up bites es maybe he , Kita matiin aja Terus sekarang Enak Baiklah sobat semua Untuk mengatasi Setir berat sebelah Jadi seperti tadi Sebagaimana Kita tayangkan tadi Secara manual Bagi para pemilik kendaraan Yang belum sempat ke bengkel Bisa lihat Cara kami seperti tadi Untuk mengatasi Cetir berat sebelah Baiklah sobat semua Demikianlah tips dari kami Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! kita buat một ton